Kalau dia sudah mampu mengidentifikasinya dengan baik, maka dia mampu tumbuh dan berkembang dengan baik juga gitu ya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang tadi itu belum bisa diidentifikasi dengan baik, dia itu bisa mengalami kebingungan peran tadi gitu ya. Sehingga apa yang dia lakukan di tahap perkembangan yang berikutnya itu cenderung ikut-ikut saja dengan apa yang dia lihat di lingkungannya. Betul. Jadi teman yang ngajak untuk kesini, hayuk gitu ya. Kemudian teman yang ngajak untuk tawuran, hayuk. Selamat datang di Yarsi Podcast, teman-teman semuanya. Di podcast kali ini kami sudah mengundang tamu spesial khususnya yaitu dari dosen Fakultas Psikologi Universitas Yarsi. Kita sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ibu Gia, seorang psikolog klinis. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Oke. Terima kasih Mas Iman. Gimana kabarnya Ibu? Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman semuanya, di kesempatan podcast kali ini kita akan membahas tema yang masih hangat dan baru muncul di publik baru-baru ini. Yaitu tema tentang kekerasan yang terjadi di masa remaja, kemudian perilaku pamer harta yang juga kerap terjadi pada anak-anak di media sosial. Tentunya kekerasan pada remaja ini merupakan sebuah concern yang besar ya Ibu ya. Dari data yang saya dapatkan dari Kemen PPA, yang kepanjangannya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Itu terjadi sebanyak 4.441 kasus kekerasan sampai dengan detik ini. Jadi ini merupakan jumlah yang cukup banyak. Tentunya menarik banget teman-teman semuanya untuk kita bahas apa sih yang sebenarnya dapat kita pelajari dari sisi psikologis, baik dari segi teorinya bagaimana, kemudian faktor-faktornya apa saja, yang menyebabkan orang-orang itu, terutama mereka yang di usia remaja, melakukan tindak kekerasan. Nah mungkin bersama narasumber kita Ibu Gia yang akan mengulik dan mengupas tuntas terkait dengan sudut pandang psikologi terhadap perilaku kekerasan pada remaja dan perilaku pamer harta di media sosial. Silahkan Ibu Gia, oke kita langsung saja. Oke, terima kasih Mas Iman. Sama-sama Ibu. Jadi tadi memang pengantarnya disampaikan bahwa saat ini cukup marak ya kekerasan yang dilakukan oleh remaja. Betul, Ibu. Dan juga pamer harta di media sosial. Kita melihat ini adalah bagian dari perilaku atau kepribadian yang ditampilkan oleh remaja tersebut. Nah kalau berbicara mengenai perilaku atau kepribadian, kita bisa lihat dari beberapa pendekatan dalam ilmu psikologi. Oke. Jadi pertama ada pendekatan psikoanalisis, yang kedua pendekatan behavioristik, yang ketiga pendekatan humanistik, dan yang keempat itu sekarang ini kan yang sering berkembang itu adalah neuropsychology. Oh, ada Bu ya? Ada. Tentang nyerah psikologi? Iya, kemudian juga ada psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan? Ya, atau environmental psychology. Oke. Nah kalau dalam teori psikoanalisis, ini memang kan sudah lama sekali ya, tokohnya adalah Sigmund Freud. Betul. Yang mengatakan bahwa kepribadian manusia itu terdiri dari it, ego, dan superego. Itu adalah struktur kepribadian. Nah kalau misalnya kekerasan yang dilakukan atau perilaku kekerasan yang dilakukan oleh seseorang itu, umumnya disebabkan oleh insting bahwa sadarnya dia. Oke. Nah Freud menjelaskan juga mengenai insting hidup dan insting mati, atau life instinct dan death instinct. Life instinct dan death instinct. Iya, nah kalau life instinct itu atau insting hidup adalah yang melatar belakangi seseorang itu agar dia bisa mendapatkan kesenangan, kemudian keberlanjutan atau keberlangsungan hidup. Iya. Itu life instinct, jadi perilaku yang dia lakukan itu untuk mendapatkan kesenangan dan keberlangsungan atau keberlanjutan hidupnya. Baik. Sementara kalau death instinct, death instinct itu adalah perilaku yang merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain. Iya. Nah disitulah posisi kekerasan ya, yang terjadi, yang salah satunya dilakukan oleh para remaja. Betul. Nah kalau dari pendekatan behavioristik, perilaku seseorang itu akibat proses belajar atau modeling. Iya. Jadi dia melakukan kekerasan karena dia melihat orang lain juga melakukan kekerasan. Misalnya di keluarga orang tuanya bertengkar, ada kekerasan yang terjadi pada saat bertengkar, maka anak yang melihat itu juga kemungkinan nanti juga melakukan kekerasan terhadap orang lain. Oke. Itu dari pendekatan behavioristik. Kemudian yang ketiga dari humanistik, sebenarnya ada teori hirarki kebutuhannya Maslow. Ingat nggak? Masih Pak, masih. Hirarki kebutuhannya Maslow itu kan ada lima ya. Ini familiar banget Pak. Iya. Yang pertama adalah kebutuhan biologis ya. Betul. Yang kemudian yang kedua adalah kebutuhan untuk mendapatkan rasa aman. Yang ketiga itu untuk mendapatkan kasih sayang. Iya. Dan yang keempat itu untuk mendapatkan penghargaan. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri, betul. Mungkin saja kekerasan yang dilakukan oleh remaja ini karena dia ingin mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari lingkungannya. Nah, jadi tadi kan kita lihat ada kebutuhan untuk dihargai, dihormati. Nah, itu kalau kita lihat dari pendekatan humanistik. Kalau dari pendekatan neuropsychology, saya sendiri sebenarnya belum mendalaminya ya. Tapi yang dimaksud dengan neuropsychology itu adalah bahwa proses sistem saraf yang ada di otak kita itu dapat mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Kemudian kalau dari teori psikologi lingkungan, psikologi lingkungan ini mengatakan bahwa antara lingkungan dengan manusia itu terjadi interaksi. Jadi kalau orang yang berada di lingkungan yang tenang, yang nyaman, itu kondisi mentalnya itu juga akan merasa lebih tenang. Tapi kalau misalnya dia berada di ruangan yang sempit, bising, itu dari sisi kesehatan mentalnya juga akan menjadi terganggu gitu. Ibaratnya merasa tidak nyaman gitu dengan situasi yang sedang dihadapi kalau bising dan sebagainya. Oke, baik Bu. Ternyata banyak ya teori psikologi. Kurang lebih tadi sudah disebutkan enam ya Bu ya? Enam atau lima tadi? Lima ya, lima. Pertama psikoanalisis. Kemudian yang kedua behavior. Kemudian yang ketiga tadi humanistik. Kemudian yang keempat tadi neuropsikologi dan environmental psychology. Nah dari kelima teori ini Ibu, kira-kira lebih, Ibu lebih cenderung ke teori yang mana untuk membahas terkait dengan fenomena kekerasan pada remaja? Iya. Kalau sekarang ini saya lihat ke humanistik dan psikologi lingkungan ya. Psikologi lingkungan dan humanistik. Oke, berarti kalau menurut psikologi, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi ya, menurut psikologi humanistik kan artinya ada keinginan untuk dihargai di situ. Ada keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan. Apakah seperti itu yang Ibu maksud terkait dengan adanya motif kekerasan pada remaja? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi karena adanya kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan, dan ingin mendominasi orang lain, maka dia melakukan upaya yang tidak bisa diterima oleh lingkungannya. Itu salah satunya dengan cara kekerasan tadi. Betul. Nah, kalau dari humanistik sendiri sebenarnya, orang itu bisa mengontrol perilakunya karena dia punya potensi untuk mengontrol perilaku tersebut. Namun memang bagaimana cara dia mengontrol perilakunya ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor juga. Misalnya kalau dia sudah di dalam pola asuh orang tua yang baik gitu ya, yang demokratis, maka dia akan melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan penghargaan dengan cara yang baik juga. Iya, iya. Tapi kalau misalnya di dalam pola pengasuhannya atau dalam pengalaman hidupnya dia tidak mendapatkan panduan yang baik atau pengasuhan yang baik, maka dia bisa mencari cara-cara yang negatif. Contohnya tadi kekerasan itu untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Oke, baik. Dan lingkungan yang paling terdekat yang bisa memberikan apa namanya pembentukan perilaku yang sangat dominan itu tadi keluarga ya Bu? Keluarga. Jadi tentu keluarga menjadi concern utama sehingga untuk teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang dalam proses pembinaan anak yang sedang balita Bu ya, itu sudah mulai bisa memfokuskan dan menata betul-betul cara pendidikannya sehingga tidak salah cara mendidik begitu Bu? Iya, karena kan kedua orang tua itu sangat berperan ya di dalam pendidikan anak khususnya mulai dari anak lahir sampai dengan usia remaja ya. Itu peran orang tua sangat penting. Usia remaja itu dihitung mulai usia berapa sih Bu? Kan pada umumnya disampaikan usia remaja itu dari usia 11 sampai dengan 20 ya. Kalau menurut humanistik dan lingkungan sendiri, psikologi lingkungan itu, di usia berapa dia mulai dikategorikan usia remaja. Kemudian apa yang dari sisi emosionalnya sebenarnya apa yang ada pada diri seorang remaja? Iya, kalau remaja itu kita lihat dari teori psikologi perkembangan ya. Dalam teorinya tokoh-tokoh psikologi perkembangan itu memang bervariasi juga sebenarnya usia remaja tapi umumnya rata-rata antara 11 sampai 20 tahun seperti yang Mas Iman sampaikan tadi. Nah ada juga transisi juga ya kalau di remaja akhir itu sampai dengan 22 tahun. Oke. Nah jadi kalau misalnya remaja awal itu tadi di antara 11 sampai dengan 15 tahun, kemudian ada remaja menengah dan remaja akhir. Tapi rata-rata memang di antara usia 11 sampai 20 tahun. Oke. Kemudian apa sebenarnya karakteristiknya para remaja ini Bu? Mereka itu kan anak di usia remaja itu punya kecenderungan ingin berkelompok sehingga dia ingin mendapatkan penghargaan dari kelompok. Apakah kekerasan yang dia lakukan itu sebagai bentuk dia ingin diakui juga oleh kelompok? Karena marak Bu, kasusnya seperti ini sekarang. Di level SMP sekarang itu kasus tawuran itu meningkat Bu. Kasus tawuran di tingkat SMP yang mungkin SMP itu masih di awal-awalnya remaja, mereka menginjak usia remaja. Kemudian yang baru banget masuk dalam kasus berita kali ini adalah tindak kekerasan yang dipertontonkan oleh teman-temannya. Dia melakukan penganiayaan terhadap seseorang, kemudian penganiayaan ini bukan dia lakukan one by one Ibu. Tapi dia melakukan penganiayaan ditonton juga oleh temannya begitu. Apakah ini juga masuk dalam kata, kalau menurut sudut pandang dari teori humanistik tadi bagaimana Ibu? Iya, kalau remaja itu dia ada beberapa tahapan tugas perkembangan ya. Mereka itu memang banyak ke arah konformitas ya. Jadi agar dia bisa diterima oleh kelompoknya atau oleh peer groupnya, maka dia akan melakukan beberapa upaya atau beberapa perilaku agar dia bisa diterima oleh kelompoknya tadi. Misalnya contohnya kalau remaja yang ingin tergabung dalam geng di sekolahnya gitu ya. Nah misalnya ada sekelompok geng anak remaja di SMP atau di sekolah, dia umumnya merokok gitu ya. Betul, betul. Sementara ada yang remaja ini yang tidak merokok, dia ingin bergabung dalam kelompok tersebut agar diakui, agar dianggap juga menjadi remaja yang keren, disegani oleh misalnya adik-adik kelasnya seperti itu ya. Maka dia agar bisa diterima di kelompok tersebut, dia juga akan berperilaku untuk merokok, akan mencoba untuk merokok. Nah sehingga adanya kesamaan perilaku remaja ini dengan kelompoknya membuat dia menjadi diterima oleh kelompoknya. Oke. Dan itu membuat mereka menjadi ada kemungkinan untuk berkuasa ya, kemungkinan untuk mendominasi, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan senioritas gitu ya dari lingkungan sekitarnya. Bener banget Bu, bener. Saya tiga hari yang lalu baru bertemu dengan anak SMP yang kebetulan dia tobat dari tawuran Bu. Dia masih SMP, tobat dari tawuran dan bener yang Ibu bilang tadi, bahwa ternyata pengakuan dari kelompok itu akhirnya memicu adrenalin mereka menjadi lebih berani Bu. Mereka lebih, apa namanya, lebih, lebih tega atau lebih berani melakukan tindak kekerasan ketimbang menghindar itu dan takut untuk, apa namanya, dilupakan atau dijauhi oleh kelompoknya. Dan ini kan sesuatu yang bahaya Bu ya. Iya. Sebenarnya kalau tindak kekerasan ini terus anak-anak remaja lakukan, kira-kira dampaknya apa sih Bu ke depannya sehingga menjadi nasihat untuk teman-teman khususnya di usia remaja karena karir mereka masih panjang begitu Bu. Kira-kira dampak apa saja yang menurut Ibu itu akan membahayakan masa depan mereka. Iya. Remaja ini kan juga menurut salah satu toko merupakan periode mencari identitas ya. Betul Bu. Jadi kalau misalnya dia sudah menemukan identitas dirinya di usia remaja, maka dia akan mampu berkembang atau tumbuh dengan baik nanti di usia dewasa dan seterusnya. Nah kalau misalnya dia di usia remaja ini masih mengalami kebingungan peran, saya sebenarnya ingin tampil sebagai pribadi yang seperti apa sih? Iya. Atau misalnya saya ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Atau misalnya saya memiliki kelebihan dan kelemahan yang seperti apa sih? Apa keunggulan dari diri saya, minat dan bakat saya gitu. Kalau dia sudah mampu mengidentifikasinya dengan baik, maka dia mampu tumbuh dan berkembang dengan baik juga gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya hal-hal yang tadi itu belum bisa diidentifikasi dengan baik, dia itu bisa mengalami kebingungan peran tadi gitu ya. Sehingga apa yang dia lakukan di tahap perkembangan yang berikutnya, itu cenderung ikut-ikut saja dengan apa yang dia lihat di lingkungannya. Betul. Jadi teman yang ngajak untuk kesini hayuk gitu ya, kemudian teman yang ngajak untuk tawuran hayuk gitu ya. Iya betul. Nah bahkan itu pada saat usia dewasa, misalnya kalau dewasa itu kan dia sudah harusnya membina rumah tangga, punya anak, berkarir gitu ya. Karena di masa remajanya itu dia belum menemukan identitas dirinya yang tepat itu seperti apa, yang dia yakini itu seperti apa. Maka di usia dewasa awal dia juga akan sulit nih kalau nikah misalnya dijodohkan atau misalnya dia juga nggak punya kriteria istri atau suami seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Atau pekerjaan seperti apa yang ingin dia tekuni gitu ya. Atau misalnya dia tidak merasa bagaimana harus mengurus anak itu tidak dia pahami dengan baik gitu ya. Nah jadi itulah keterlambatan atau hambatan-hambatan yang mungkin dia jumpai di periode usia perkembangan yang berikutnya. Ya jika di usia remajanya dia tidak mampu menemukan identitas dirinya seperti itu. Wah bahaya banget Bu ya. Dan itu akan bisa menjadi sebuah mata rantai yang tidak akan putus. Karena dia di masa remajanya tidak benar, kemudian cara pencarian jodohnya juga tidak tepat, dan dia juga tidak paham bagaimana parenting anak sehingga generasi yang dia lahirkan pun akan dia didik seperti bagaimana mestinya dia sebelumnya. Dan itu bahaya. Bisa demikian kalau tidak diatasi segera ya. Betul. Tapi kalau misalnya bisa diatasi gitu ya, dia misalnya melakukan counseling atau mencari bantuan profesional atau memang ada keinginan dari diri dia sendiri untuk berubah menjadi lebih baik, nah itu bisa dibantu untuk jadi lebih baik tadi. Oke Bu, bagaimana Bu? Untuk mereka yang sekarang nih, teman-teman yang sekarang mungkin ya, yang sedang mendengarkan ini, sudah terlanjur terjun dalam kelompoknya. Bingung bagaimana mau keluar dari kelompok karena takut tidak mendapatkan pengakuan kembali atau ada ancaman di dalam kelompok ketika keluar dari sebuah kelompok. Bagaimana cara menguatkan anak-anak remaja ini agar berani keluar dari lingkaran yang tidak baik ini agar bisa mengkonsepkan dan mematangkan perjalanan hidup yang berikutnya begitu Bu? Oke. Pertama remaja itu harus tahu identitas dirinya dulu ya. Dia harus punya, harus sudah punya tujuan hidup. Iya. Dia itu mau jadi apa sih? Oke. Cita-cita berarti Bu ya. Cita-citanya apa? Apa tujuan hidupnya ke depan? Makanya biasanya di SMP dan SMA itu sudah ada peminatan ya. Oke. Misalnya baik dalam bentuk ekstra kurikuler atau di bidang pendidikan ataupun mata pelajaran yang dia minati. Oke. Jadi sebenarnya di situ untuk menemukan apa bakat dan minatnya secara lebih dalam lagi gitu ya. Nah jadi di situ pula remaja bisa mengetahui saya ini punya kelebihan apa atau potensi apa yang ada pada diri saya. Iya. Nah kemudian dengan potensi yang saya miliki saya ingin memiliki tujuan apa tadi cita-cita itu gitu ya. Kemudian bagaimana caranya saya untuk mendapatkan cita-cita tersebut? Apakah memang dengan bergaul dengan kelompok yang seperti ini gitu ya misalnya kelompok yang suka tawuran atau yang suka pamer harta tadi gitu atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif gitu. Nah jadi kalau dia sudah punya tujuan yang jelas, dia sudah mengenali potensinya dia maka dia dimungkinkan untuk memilih jalan yang benar ibaratnya gitu ya. Betul. Untuk mengembangkan potensi dia tadi. Nah itu sebabnya kalau di sekolah SMP dan SMA itu ada guru BK ya. Iya betul. Guru bimbingan dan konseling. Nah disitulah peran dari guru BK untuk mampu memberikan bimbingan kepada anak-anak di SMP ataupun SMA untuk mengenali bakat minatnya, untuk mengenali potensinya sehingga anak-anak ini lebih terarah dengan baik. Betul. Dan untuk teman-teman yang sudah terlanjur tergabung dalam kelompok dan takut ingin keluar bisa juga menggunakan layanan bimbingan konseling yang ada di sekolah, bantuan guru BK untuk membantu dia keluar dari lingkaran pertemanan yang tidak baik menurut dia tadi ibu ya. Kadang-kadang kan kita tidak mengenal apa kelebihan kita ya, tidak mengenal apa potensi kita gitu. Jadi dengan bantuan atau bimbingan dari profesional kita bisa berdiskusi gitu ya. Kemudian para profesional itu juga bisa memberikan informasi kepada kita gitu ya. Bisa memberikan bimbingan sehingga kita tahu sebenarnya kita punya potensi apa yang bisa dikembangkan lagi. Oke baik ibu. Kemudian mengenai perilaku pamer harta ibu. Tadi kan kita sudah membahas nih terkait dengan perilaku kekerasan. Ternyata secara teori memang ada. Memang para tokoh-tokoh ini sudah menjelaskan bahwa pencarian identitas di masa remaja ini memang lagi memuncaknya. Sehingga mereka akan terus mencari sesuatu yang memuaskan mereka, yang memberikan identitas kepada mereka dan tinggal bagaimana si individu ini memutuskan apakah pencarian identitas itu ke arah yang baik atau arah yang buruk. Tentunya kalau ke arah yang buruk tentu akan berdampak negatif juga terhadap dia. Bisa dipidana yang kemudian berdampak kepada SKCK yang tidak bisa dikeluarkan di kemudian hari pada saat dia mau bekerja dan lain-lain ya ibu ya. Kemudian kalau terkait dengan perilaku pamer harta ibu. Pamer harta yang dilakukan oleh anak-anak muda ini kan menjadi marak. Mereka sepertinya nih ibu ya merasa puas ketika apa yang mereka beli secara branded tadi. Walaupun kita juga nggak tahu ibu ya saya nggak berani menjustifikasi apakah itu harta mereka atau bukan. Tapi ini marak ibu terjadi. Baik mulai dari handphone, kendaraan, dan lain-lain dipamerkan di media sosial. Kalau dari sisi psikologis membandang ini itu perilaku apa sih ibu? Iya. Hampir sama ya dengan kekerasan tadi. Kalau misalnya kekerasan tadi ada aspek dilakukan secara fisik, verbal, psikologis maupun emosional dan seksual ya. Iya betul. Nah kalau di pamer harta ini kan dia sebenarnya tidak secara langsung merujuk pada orang tertentu. Betul. Kalau kekerasan kan ada objeknya yang dia tuju gitu ya. Nah sebenarnya untuk pamer harta ini dia juga punya tujuan. Dan umumnya tujuannya itu adalah untuk mendapatkan pengakuan tadi mas Iman. Pengakuan juga ibu ya. Pengakuan juga gitu ya. Nah agar dia diakui oleh orang lain gitu ya. Maka dia menunjukkan apa yang dia punya. Atau misalnya apa yang dia tampilkan itu bukan yang dia miliki tapi misalnya minjem dari orang lain gitu ya. Atau punya orang tuanya gitu ya. Betul. Misalnya dia punya, dia merasa perlu menunjukkan bahwa dia punya HP yang sangat canggih. Dia pinjem punya orang tuanya. Terus berfoto dengan HP yang canggih itu seolah-olah itu adalah punya dia gitu ya. Sehingga orang-orang yang melihatnya di media sosial. Wah keren nih dia sudah punya HP yang terbaru seperti itu. Nah jadi kembali lagi itu sebenarnya karena dia ingin diakui, ingin dilihat, ingin dianggap, ingin dihormati. Jadi ada kebutuhan itu mas Iman. Waduh memang manusia ini pengennya diakui Ibu ya. Iya begitulah. Kemudian Ibu apa namanya? Kira-kira akan menjadi sesuatu yang adiksi gak sih Ibu? Terkait dengan pamer harta di media sosial. Akhirnya khawatirnya nih Ibu ya. Kepada teman-teman atau mungkin kita yang sudah kecanduan pada media sosial. Akhirnya ketika gak upload sesuatu yang bisa dipamerkan itu jadi sakit begitu. Kalau benar Ibu gimana? Akan ada mengarah ke adiksi seperti itu gak? Seperti halnya narkotika dan lain-lain gitu. Iya. Bisa jadi mas Iman sekarang kan memang ada adiksi internet, adiksi game ya. Adiksi game itu sudah ada. Kemudian adiksi media sosial itu sekarang memang sudah mengarah ke situ ya. Jadi dalam sehari kalau tidak upload foto atau tidak upload video di media sosial itu seperti ada yang kurang. Betul. Nah itu sebenarnya sudah mengarah pada ciri-ciri adiksi gitu ya. Tapi untuk menegakkan diagnosis adiksi kan kita perlu lihat lagi kriteria adiksi tersebut. Iya betul. Misalnya dia sampai ada gejala fisik yang dia alami kalau tidak mengupload foto di media sosial atau tidak upload video. Dia misalnya jadi muntah-muntah, mual-mual, kepala pusing dan sebagainya. Oh bisa sampai ke situ Bu ya? Iya kalau kita mengarah ke gejala adiksi seperti itu ya. Atau misalnya dia tidak bisa optimal menjalankan fungsinya sehari-hari. Misalnya kalau dia harusnya sekolah, belajar, dia jadi tidak bisa sekolah dan belajar. Karena dia lebih cenderung menggunakan waktunya untuk upload aktivitas sehari-hari di media sosial. Itu juga merupakan ciri-ciri adiksi. Nanti kita lihat lagi kriteria apa yang dipenuhi oleh orang tersebut dalam kurun waktu tertentu. Oke. Maka bisa aja diagnosis adiksi itu dilekatkan pada orang yang mengalaminya gitu. Jadi ada kemungkinan Bu ya adiksi internet itu memang ada Bu ya? Adiksi internet, adiksi game, adiksi media sosial. Dampak terburuknya apa Bu? Dampak terburuk yang sangat membahayakan individu ketika mereka itu tidak memutuskan mata rantai terkait dengan adiksi internet ini Bu. Iya. Kalau misalnya tidak memutuskan mata rantai tersebut, maka dia akan sulit ya untuk menjalankan fungsinya sehari-hari. Oh iya. Ya misalnya tadi dia belajar, kemudian juga dia harus sekolah, maka karena dia tidak lagi bisa melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap menggunakan media sosial itu. Maka dia fungsi sehari-harinya itu tidak berjalan dengan baik gitu. Bahkan dia mungkin tidak makan gitu ya, lebih memilih untuk posting dibandingkan dengan... Cari konten. Iya begitu. Itu bisa saja terjadi Mas Iman. Dan akhirnya kan dampak fisiknya juga ada nanti, dampak psikologisnya juga semakin parah. Kemudian juga interaksi dia dengan lingkungan sosialnya juga tidak berjalan dengan baik. Meskipun namanya itu media sosial, tapi kalau dia berinteraksinya hanya di ruang maya saja, itu kan tidak baik juga bagi pribadi remaja itu ya. Karena kan dia harusnya bertemu dengan kelompoknya atau teman sebayanya atau dengan orang tuanya dan dengan melakukan aktivitas di sekolahnya gitu. Jadi dampaknya sangat luas ya untuk anak ini dari sisi fisiknya tadi misalnya dia sampai enggak makan, psikologisnya jadi ada ketergantungan. Kalau adiksi kan ketergantungan ya. Kemudian dari sisi aspek sosialnya dia juga tidak berinteraksi dengan orang-orang yang seharusnya gitu. Wah bahaya banget ini Bu. Memang kalau ini terus kita lanjutkan Bu ya. Seru banget memang bincangnya. Sampai lupa waktu. Baik Bu, mungkin kita akan lanjutkan di lain waktu ya. Dan teman-teman semuanya tadi mungkin sudah, semoga bisa mengambil insight dari beberapa diskusi baik masalah kekerasan, baik pun masalah terkait dengan pamer harta. Pamer harta ini tidak hanya dilihat dari bagaimana dia memamerkan harta di internetnya, tapi bagaimana interaksi individu pada dunia maya ini bahaya. Bahaya kalau individu sudah berada pada titik tertentu yaitu adiksi, bahkan ada bu beritanya. Seorang individu ini karena dia saking terobsesinya dengan konten, sampai dengan mencari konten itu pada lokasi-lokasi dan apa namanya posisi-posisi yang ekstrim. Sehingga menyebabkan dia meninggal, jatuh dari jembatan dan lain sebagainya. Semoga ini tidak terjadi pada kita maupun orang terdekat kita. Baik teman-teman semuanya, terima kasih Ibu Gia. Sudah mau berbagi waktunya sharing dengan teman-teman, khususnya teman-teman pecinta ilmu psikologi ini. Semoga menambah wawasan kembali terkait dengan pembahasan aspek dari kekerasan pada remaja, maupun perilaku pada media sosial ya, terutama yang marah sekarang adalah pamer harta. Semoga kita dapat menghindari perilaku-perilaku yang mengarahkan kepada hal-hal buruk terhadap kehidupan kita. Fokus pada cita-citanya teman-teman. Jangan lupa masing-masing dari kita ada cita-cita yang harus kita perjuangkan. Jangan lupa terutama teman-teman yang masih remaja, ada harapan orang tua yang sangat besar terhadap masa depan kita. Terima kasih sudah menyaksikan Yarsi Podcast ini. Mari kita lanjutkan di agenda berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.